Pemerintah Kota Madiun berupaya keras untuk meminimalisir kebocoran pendapatan asli daerah atau PAD utamanya dari sisi retribusi parkir. Pemkot Madiun telah memberlakukan parkir elektronik atau e-parking dengan sistem portal pun dilakukan di pasar tradisional. Seperti yang sudah diterapkan di pasar seleko dengan menerapkan one gate system. Pintu masuk sudah terpasang portal parkir di sisi barat atau depan pasar seleko serta selatan pasar bagian belakang. Sementara untuk pintu keluar berada di sisi utara pasar. Wali Kota Madiun, Maidi menegaskan parkir elektronik merupakan rekomendasi dari Tim Koordinasi Supervisi dan Pencegahan atau KORSUBGAH Komisi Pemerantasan Korupsi KPK. Hal itu setelah melalui Monitoring Center for Prevention, MCP, dan Badan Pemeriksa Keuangan BPK. Langkah ini dilakukan untuk mengatasi kebocoran PAD. Kita ini hari ini sedang disorot masalah retribusi dan pacar, MCP, KPK, dan beberapa dari BPK. Ini harus berjalan lurus, berjalan lurus ini begini. Kalau ini tempat ini, ini dililang, ya dililang. Dililang ini memenuhi persyaratan, memenuhi persyaratan, dan memenuhi kebutuhan. Contoh, ada kenaikan, parkir ada kenaikan. Setelah dinaik, tentunya juga diikuti oleh aturan yang ada. Itu satu. Yang kedua. Retribusi kita memang concern ini. Nanti BPK itu yang diperiksa pendapatan. Sekarang nanti diperiksa pendapatan. Dan pendapatan Kota Madiun, harus kita track naik. Parkir elektronik nantinya tidak hanya diterapkan di Pasar Sleko, namun juga di kawasan parkir sumber umis dan juga diberlakukan di RSUD Kota Madiun. Bahkan tidak menutup kemungkinan, Pasar Besar Madiun juga akan diterapkan parkir elektronik. Chris Wanto, JTV, Madiun.